Jadi ini ada 5 disini Walaupun sebenarnya ada lebih dari ini ya Tapi ini yang umum aja saya kasih tau Jadi yang pertama dari sini dulu deh Yang pertama adalah ubur-ubur Jadi atau disini namanya skipozoa Diambil dari kata skipos Skipos itu artinya mangkuk Saya tulis dimana ya? Sini deh Jadi skipos tadi artinya mangkuk ya Atau kap Kap itu bisa gelas juga sih Ya intinya gitu ya Dia ada cekungannya mangkuk atau gelas Skipos bahasa Yunani Nah terus selain dia itu bentuknya mirip mangkuk Ciri khas lainnya adalah dia itu punya Fase dominan berupa medusa Atau si ubur-ubur gini Dia gak punya polip Jadi saya tulisin dulu disini Jadi dia gak ada polip Terus bentuk medusanya dominan ya skipozoaan ini Jadi mayoritas ubur-ubur itu adalah skipozoa Lalu kita geser ke kanan Nah disini ada kubozoa Yang udah saya agak teasing sih di awal tadi ya Kubozoa itu adalah ubur-ubur kotak Jadi dari akar katanya juga udah ketahuan ya Kubozoa, kubo atau kubos Itu artinya kubik Atau kotak Persegi ya Kotak Nah ini juga sifatnya kurang lebih mirip-mirip Sama kayak si skipozoa ini Jadi dia itu gak ada polip Medusanya dominan Saya tulis dulu Nah terus kalau misalnya sama kayak sebelah Kenapa dibedain? Nah disini dia ada bedanya Karena dia punya satu struktur kompleks Yaitu punya mata Ada mata yang cukup kompleks disini Ada mata kompleks Matanya emang ada dimana? Emang ubur-ubur disini kelihatan matanya? Nah matanya itu ada di bagian sini-sininya justru Di bagian pinggir-pinggir si mangkuk ini Gak kelihatan emang karena kecil Tapi dia matanya cukup kompleks Kalau ini dia gak punya mata Dia gak bisa membedakan cahaya Tapi si ubur-ubur kotak ini Dia punya struktur mata Matanya ada banyak bahkan Di pinggir-pinggir sini Jadi dia bisa mendeteksi keberadaan cahaya Dia bisa melihat Kayak gitu Itu bedanya kubozoa dengan skipozoa Dan beberapa spesies si kubozoa ini Juga dia beracun banget Salah satunya yang udah saya sebutin tadi ya Ubur-ubur kotak yang bintik biru Adanya di Australia kalau gak salah Nah lalu kita pindah ke sini Ada hidrozoa Dari akar katanya adalah hidros Atau hidro Hidro itu artinya apa? Air Makanya hidrogen Atau hidran Keran Apalagi ya hidro-hidro Itu ada kaitannya dengan air ya Nah si hidrozoa ini Dia balance sebenarnya Jadi dia itu punya polip Tapi dia juga punya medusa Kenapa? Ya karena dia balance Jadi dia balance ya Di sini Makanya yang dijadiin contoh Untuk siklus hidup itu biasanya adalah Obelia Obelia itu dia termasuk di dalam golongan hidrozoa Nah ini bahkan foto ini adalah foto dari obelia ya Ini kayak gini Jadi si polip yang atas ini Fotonya sebenarnya bentuknya kayak gini Kecil-kecil sih Gak begitu gede obelia ukurannya Oke kita langsung lanjut ke antozoa ya Nah antozoa itu dinamakan Oh ya ini belum ya tadi Sikipos itu mangkok Kubu itu kotak Hidro itu air kan Nah zoa di sini itu artinya hewan ya Zoan Makanya kalau ilmu tentang hewan itu Zoologi kan Atau kebun binatang itu Zoa itu artinya ini Hewan Nah antozoa ini diambil Kalau di kata antos Artinya Bunga Jadi anemon-anemonan Atau bunga karang itu Dia masuknya ke dalam sini Antozoa Dan ini walaupun bentuknya kayak gini Dia bukan tumbuhan ya Dia hewan ya Nah antozoa ini kebalikan dari dua ini Jadi dia itu gak punya medusa bahkan Dia itu dominannya polip Polip Dominan Terus dia simetrinya banyak di sini Jadi gak cuma empat doang gitu Dia banyak simetri Bisa sampai delapan sumbu simetri Simetrinya banyak di sini ya Saya tulisin Lalu terakhir di sini ada staurozoa Staurozoa itu kurang lebih bentuknya kayak ini ya Kayak ubur-ubur Kayak medusa Tapi dia nyambung dan nempel ke suatu substrat Jadi gabungan antara polip dan medusa kurang lebih Bagian sininya itu kayak ubur-ubur Tapi dia ada tangkainya dan dia nempel Kayak gitu Nah stauro itu diambil dari bahasa Yunani juga Ini semuanya bahasa Yunani ya Stauro Itu artinya silang Atau cross itu salib ya Karena bentuknya kayak gitu Nah si stauro ini Sifatnya itu sama kurang lebih Dia gak ada medusa Gak punya medusa ya Terus polipnya tuh ya kayak gini Polipnya tuh bentuknya mirip-mirip kayak medusa Atau polipnya Khas Beda kayak polipnya si ini Polipnya kan Kalau ini kan kayak bunga ya Kalau ini tuh kayak ada tentakel-tentakelnya gitu Banyak Nah itu sekilas aja soal klasifikasi kolenterata ya Khususnya untuk Nidaria Jadi ada skipozoa Tadi ada kubozoa Ada hidrozoa Ada antozoa Dan staurozoa Sebenernya ada banyak zoan-zoan lain Tapi Gak perlu saya sebutin disini Dan ini juga gak perlu dihafal ya Sekedar tau aja ya Jadi ada yang dominannya medusa Ada yang balance Punya polip dan medusa Dan ada yang Polip doang gitu Ada medusa doang Ada yang balance Ada yang polip doang Oke saya Stop sampai disini Kita lanjut Buat bahas